Halo guys selamat datang di channel saya salam hijau lestari saat ini saya akan memberikan perbandingan kedua tanaman antara tanaman kayu mindi dan pohon suren di pekarangan kita untuk lebih jelasnya yuk tonton video saya Halo guys selamat siang hari ini aku mau buat perbandingan untuk dua komoditi tanaman liar tanaman hutan rakyat di pekarangan rumah nah disini saya mau ceritakan ada dua perbandingan tanaman yang mau kita uji dia lebih cepat mana pertumbuhannya diantara keduanya tanaman ini adalah antara pohon kayu mindi dengan suren nah ini kebetulan di sekeliling saya ada beberapa pohon yang saya coba untuk tanam saya hanya membuat perbandingan lebih cepat mana pertumbuhan kedua tanaman ini Oke simak nanti selanjutnya di depan kita ini adalah tanaman pohon mindi nah pohon mindi ini usianya kurang lebih tiga tahun saat penanaman pohon mindi saya buat perbandingan perbandingan dengan satu tanaman hutan yang lain namanya pohon suren saya mau tunjukkan nah di sebelahnya juga ada pohon mindi lalu sebelahnya pohon suren nah yang di hadapan saya ini ini adalah tanaman pohon mindi kira-kira lingkarnya sekitar lima inci atau lebih gitu lah tanam ini sudah saya tanam sekitar tiga tahun lalu dan saya campur dengan tanaman kayu hutan yang lain nah ini dia juga pohon kayu mindi nah ini pohon kaliandra maksud dan tujuan pohon ini kita tanam hanya buat perbandingan sebenarnya tidak ada maksud apa-apa lalu di hadapan kira ini adalah pohon suren ini juga pohon suren lingkar kayu suren dengan mindi sangat jauh berbeda dengan usia yang sama nah pohon suren dengan mindi ini saya tanam dengan waktu yang bersamaan namun saat ini kita lihat pertumbuhannya sudah kelihatan perbedaannya dimana nah itu di hadapan kita itu masih suren kira-kira lingkarnya hanya tiga inci kurang lebih dan kalau kita perhatikan ini pohon mindi dia sudah mencapai hampir lingkar lima inci sama dengan yang di depan kita tadi ada perbedaan sedikit kalau kayu mindi itu rantingnya terlalu dekat ya walaupun dia menjulang ke atas namun dahannya masih banyak cabang dan tinggi batang tersebut masih kalah dengan pohon suren jika kita bandingkan dengan ini pohon suren yang di hadapan saya ini dari bawah sampai ke atas dia sudah mencapai hampir sepuluh meter lebih perang kali ya tapi saya tidak tahu persisnya nah itu juga di hadapan kita itu pohon suren hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk ulusan selanjutnya nanti kita coba di tempat yang berbeda oke selamat ketemu kembali di video yang akan datang semoga bermanfaat salam pecinta kayu yang sangat terlihat berbeda disini guys mana saya waktu itu menanamnya pada waktu yang bersamaan ini sengaja saya tanam seperti ini bersamaan di dalam satu lubang saya juga akan melihat perbandingan pertumbuhannya nah disini sangat jauh ya perbedaan antara batang pohon mindi ini yang saya pegang adalah batang kayu mindi sedangkan ini pohon suren lalu kalau kita lihat keatasnya perbedaan batang itu sepertinya tidak jauh berbeda perbedaannya hanya di ranting kalau pohon mindi itu terlalu banyak ranting dan tinggi dari permukaan tanah itu saat ini hanya berkisar 4 meter sedangkan suren itu dia sudah langsung menjulang ke atas sampai ketinggian kurang lebih sekolah meter begitu guys selamat menikmati terima kasih